Intro Kepolisian daerah Sumatera Utara melakukan penanaman pohon mangrove serentak di 5 wilayah di Sumatera Utara bersama ribuan warga di pesisir pantai di Kabupaten Asahan. Polri menanam sebanyak 65.000 batang pohon mangrove yang berguna untuk mencegah terjadi bencana alam seperti erosi, abrasi, dan menahan ombak besar. Sebanyak ribuan layan dan pihak kepolisian daerah Sumatera Utara ini langsung turun berame-rame ke bibir pantai desa Bagan Asahan, Kabupaten Asahan dalam rangka menanam pohon mangrove. Menurut Karaudal Ops SDM Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ika Suardana, penanaman pohon mangrove ini dilakukan secara sepentak di 5 wilayah di Sumatera Utara yakni Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Beli Serdang, serta Kabupaten Langkat. Untuk Kabupaten Asahan, kepolisian bersama nelayan tradisional menanam sebanyak 65.000 pohon mangrove yang tersebar di beberapa desa di Asahan. Ini kegiatan penanaman pohon mangrove ya, itu bakal secara serentak oleh Kolda Sumatera Utara bersama dengan Stickholder ya, sama juga dengan kesatuan nelayan tradisional menurutnya. Ini tempatnya ada beberapa tempat lokasi wilayah ini, yang pertama ada di Sergi, ada di Dili Serdang, ada di Langkat, ada Batubara, dan isi tempat yang terakhir di Asahan. Jumlah yang ditanam, Pak, semuanya? Jumlah yang ditanam untuk wilayah di Asahan ini sebanyak 65.000 pohon mangrove. Khususnya nelayan tradisional dari Lanjung, Balai Asahan, Kabupaten Asahan yang melakukan kelihatan tanaman pohon mangrove yang serentak dari 5 kabupaten kota. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga, dan bisa kita pelihara untuk menjaga alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT. Penanaman pohon mangrove ini juga sebagai bentuk penjaga kelesarian lingkungan dan alam, sekaligus mencegah terjadinya bencana alam seperti abrasi, erosi, serta menahan ombak besar karena memiliki akar yang kuat. Pohon mangrove ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar pantai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih telah menonton!